Masuk ke tujuan atau target kita yang awal tadi, kita juga perlu berproses Kalau menang-benang yang dilemparin adalah ketua kuasa Salam CE! Pagi! 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 Selamat pagi, UC People! Balik lagi sama aku, Mardia Angelia Hari ini kita akan ngobrol hangat bersama kluster yang cukup favorit nih hari ini Jadi langsung aja kita kenalan sama kluster Corporate Entrepreneurship Halo, selamat pagi! 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 Yes, selamat banget hari ini Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu Boleh kenalan dari yang paling ujung? Oke, jadi perkenalkan saya Erisa, salah satu mahasiswi dari kelas CE Lanjut! Oke, hai! Selamat pagi! Saya Auditya, salah satu fasilitator dari kelas CE Halo, Sonataki! Saya Meliana, salah satu fasilitator juga dari kelas CE Halo, perkenalkan! Nama saya Yusuf Arjuna, saya salah satu mahasiswa CE Halo semuanya! Nama aku Yusuf Arjuna, saya salah satu mahasiswi kelas tersebut Halo semuanya! Nama saya Kristi Widiawati, dan saya salah satu fasilitator yang ada di CE Yes! Semoga ingat ya, Yusuf Arjuna, nama-nama dari fasilitator juga mahasiswa yang tergabung dalam kelas CE hari ini Karena kita bakal ngobrol panjang hari ini bersama mereka Jadi sebelum kita mulai, kalau tadi udah kenalan sama speaker-speaker yang hebat hari ini Kita bakal kenalan sama klasternya Kalau boleh tahu, apa sih CE itu? Kenapa namanya corporate tapi ada entrepreneurship-nya juga? Gimana tuh kalau menurut Bu Meli? Oke, saya coba jawab ya Nah, sebelum kita kupas, kok corporate ada entrepreneurship-nya ya? Nah, CE ini teman-teman adalah salah satu mata kuliah interdisipliner Nah, interdisipliner ini artinya Semua mahasiswa di Universitas Ciputra apapun jurusannya bisa nih untuk mengambil klaster CE Dan yang bisa mengambil klaster CE ini adalah mahasiswa dimulai dari semester keempat Jadi nanti CE ini akan berlangsung selama 3 semester ya teman-teman Dari semester 4, 5, dan 6 Nah, sekarang kita kupas nih corporate tapi kok entrepreneurship Nah, jadi di CE ini kita membuka peluang nih untuk teman-teman yang memiliki passion di bidang entrepreneur Yang mungkin saat ini sedang merintis usaha sendiri, startup sendiri Juga untuk teman-teman yang mungkin tergabung dalam family business Yang nanti sesudah lulus ingin terjun ke family business-nya Nah, kita sangat membuka peluang untuk bergabung di CE Juga satu lagi, ada kata-kata corporate Nah, jadi untuk teman-teman yang nantinya ingin berkarir menjadi seorang intrapreneur Atau berkarir sebagai seorang profesional di perusahaan Silahkan join ke kita Di CE nanti kita akan digodok atau berproses ya selama 3 semester nih teman-teman Supaya apa? Nanti sesudah lulus kita punya satu tagline yaitu get hired before graduation Yaitu nanti entah teman-teman akan menjadi seorang intrapreneur Entrepreneur atau melanjutkan family business owner Nah, teman-teman sudah paham nih Apa yang nanti akan dikontribusikan di family business-nya Kemudian juga teman-teman sudah tahu ingin membuat startup yang seperti apa Bahkan sudah dirintis Dan untuk para entrepreneur Teman-teman sudah bisa join Terutama di dream company-nya masing-masing Kira-kira seperti itu tuh, Marga, gambaran CE Jadi, kalau buat kalian music people yang bingung-bingung nih Apa sih yang all in club gitu kan? All in gitu Nah, CE mungkin bisa jadi jawaban buat kamu yang punya family business Dan pengen melanjutin family business Yang punya startup, pengen ngembangin startup kalian Atau yang mau jadi profesional Nah, CE tempatnya Karena kita akan berproses bersama disitu Begitu ya Jadi sesuai banget buat kalian semua yang masih bingung gitu kan Kadang diambang batas kebingungan Antara aku harus family business dulu Atau jadi profesional dulu ya Nah, CE bisa menjadi teman curhat kamu Wusss Ngomongin teman curhat nih ya Kalau teman curhat tuh biasanya berkaitan erat Sama yang namanya pembelajaran atau kurikulum gitu kan Nah, kalau kurikulum pembelajaran di CE sendiri tuh seperti apa? Boleh dari bu Cici aja? Boleh Jadi kalau kita di CE itu karena kita ada 3 semester Yaitu semester 4 kita akan awali dari teman-teman ini akan eksplor dirinya teman-teman terlebih dahulu Jadi nanti disitu teman-teman ini akan eksplorasi bagaimana sih passionku itu seperti apa Dan itu kemudian kita punya yang namanya ikigai Untuk mengenali bagaimana teman-teman ini memiliki kekuatan di mana Di dalam dirinya masing-masing gitu ya Nah, kemudian dari ikigai Kemudian kita akan masuk lagi nih Di dalam lagi kita akan mengenal diri teman-teman lewat Di mana ada tes galup Tes galup ini supaya mengerti bagaimana sih karakternya teman-teman ini Mungkin ada yang tipikalnya itu punya strainnya Dia kuat banget nih buat mikir nih Nah, itu bagus mungkin di dunia profesional Kemudian ada juga yang sukanya sebagai eksekutor gitu kan Nah, menjadi eksekutor ini tentunya punya karakter yang kuat di dalam dia Bisa leading something kayak gitu kan Nah, kemudian pada saat kita udah mengenal lebih dalam di semester 4 Mengenai bagaimana mereka berproses, mereka eksplorasi diri Kita ke semester 5 Di mana semester 5 kita akan memberikan gambaran pada saat mereka terjun di dunia industri Di mana mereka akan mengenal namanya bagaimana mereka menempatkan dirinya mereka Untuk melihat suatu industri yang berkembang Jadi kita akan membuka kacamatanya teman-teman Di mana teman-teman mengenal sebuah inovasi Di mana inovasi itu tidak hanya terkait dengan bagaimana kita mengembangkan diri kita di suatu tempat Pada saat kita di industri Tapi kita juga harus mau menenal nih Di industri kita akan bertemu dengan orang lain Inovasi di mana kita akan bertemu dengan yang namanya banyak sekali hal-hal yang kita temui Entah itu bukan hanya di produk Tapi bagaimana kita mengelola sebuah inovasi itu untuk ke depannya Di semester 6 teman-teman nanti akan langsung lebih detail lagi Mempersiapkan dirinya teman-teman untuk bagaimana masuk ke industri Di mana teman-teman di sini akan belajar mengenai dunia internship, dunia magam Jadi yang dipersiapkan apa aja Mulai dari teman-teman berproses dengan karakter yang tadi kita sudah sebutkan di semester 4 dan 5 Dan teman-teman kemudian akan membuat sebuah portfolio Portfolio itu yang nanti gunanya adalah menjadikan darahannya teman-teman Untuk lebih confidence pada saat teman-teman mengenal Siapa sih yang nantinya akan menjadi tempat di mana aku bernaung Dan kemudian aku akan berproses magam untuk mendapatkan dunia yang lebih besar lagi Supaya aku siap untuk get hired before graduation Yes, asik itu tadi ya Jadi kalau jargonnya get hired before graduation itu gak cuma jargon Tapi benar-benar diinisiasi dan dieksekusi dengan sangat baik di 3 semester ya 4, 5, dan 6 Dimana kalau kita 4 itu harus mengenali diri sendiri Jadi buat yang kadang itu susah gak sih bu Kalau kita tuh lebih gampang mengenal orang lain daripada mengenal diri sendiri ya kan Betul banget Jadi justru karena itu adalah pada saat kemudian mereka mengetahui nih Ah bener ya ternyata aku tuh punya nilai yang kayak begini nih Ternyata aku juga punya karakter yang seperti ini Akhirnya kemudian mereka kelihat bahwa sisi-sisi yang seperti ini Ternyata gak semuanya itu mereka melihat sebagai suatu kelemahan Ternyata kelemahan itu bisa menjadi sesuatu strength buat mereka Yang akhirnya mereka lebih confident itu tadi kan Dan kemudian yang melihat bukan hanya kacamatanya orang sebelahnya mereka Atau orang di depannya mereka Tapi mereka juga bisa kemudian melihat dari dirinya mereka sendiri Benar gak ya aku punya kekuatan dan kelemahan ini Ternyata itu bisa menjadi salah satu nilai yang kemudian aku kembangin nih Di kedepannya Yaitu adalah bagaimana mereka berproses untuk dari situ mengenal passionnya mereka Dan kemudian mengelola itu yang akhirnya mereka tahu nih kira-kira passion ini Akan sesuai dengan profesi yang seperti apa sih Gitu pada saat aku akan pergi di industri ini Tuh ya Jadi mengenali diri sendiri bersama CE gitu Selama satu semester sudah dikasih tempat, ruang, waktu dan khusus gitu kan ya Sama CE Dan di semester 5 itu juga lebih dalam lagi gitu Memperkenalkan industri Gimana sih industri Kalau semester 6 kita akan mulai nih mempersiapkan diri lagi gitu Apakah kita sudah siap? Nah itulah kehebatan CE di Sidious Bener dong ya Karena paket komplit seperti yang udah Marda notice dari awal gitu kan Paket komplit banget Kita diajak bareng-bareng gitu untuk kenalan sama diri kita Kenalan sama corporate impian kita Juga kita harus mempersiapkan diri gimana sih supaya corporate itu ngelirik kita Nah kalau ngomongin sudah kurikulum Sudah ngomongin corporate entrepreneurship itu apa? Kita sekarang waktunya ngobrolin tentang culture gitu kan ya Budaya belajar di klaster CE ini tergolong unik Kenapa unik? Langsung aja kita tanya sama yang bersakutan mahasiswanya mungkin Halo kakak Emira Halo Gimana tuh? Oke sebenarnya kan kalau kita lihat ya setiap mata kuliah tuh punya CE uniknya sendiri Nah klaster CE ini tuh cukup unik Yang pertama kita punya anjo Ini sebenarnya tujuan dari CE ini selain mendalami karakteristik kita seperti apa Tapi klaster CE ini juga mengajari untuk mahasiswanya tuh tau etika seperti apa sih karyawan profesional gitu Salah satunya adalah jualan disiplin, adanya lencet Yang kedua yaitu kita selalu ada salam Salam CE Pagi, pagi, pagi Jadi setiap awal mata kuliah tuh udah pagi Terus nanti ditutup juga agi juga Jadi kayak untuk membangun suasananya tuh kayak tetap semangat gitu Tetap pagi buat kita gitu Terus setelah itu ada icebreaking Nah icebreaking ini sebenarnya agak lucu ya Mungkin kalau di setiap generasi tuh beda-beda icebreakingnya Tapi kalau kita itu terkadang materinya mulai dari yang berbebot Sampai yang konyol banget Nah kadang mungkin saking konyolnya anak-anak klaster CE ini Saking aktifnya tuh kadang-kadang kalau semisal menang-menang Yang dilemparin adalah ketua klaster Oh iya benar Jadi ketua klasternya kayak Aduh job nih gitu Jadi kayak Apa ya silahnya itu Tapi sebenarnya seru sih Ibaratnya kalau icebreaking di klaster CE itu sama aja Kalau di perusahaan itu adalah Salah satu kayak output atau event ya Tujuannya adalah untuk mendekatkan karyawan-karyawan Jadi dikarenakan CE ini nanti ada praktek banyak Project banyak Dengan adanya icebreaking itu nanti bisa mendekatkan setiap sama-sama Nah bonding dengan cara yang tersembunyi ya Ayo sih people ya Mungkin bisa ditiru Jadi kalau mau bonding sama PD Katian Supaya lebih seru main aja icebreaking itu ya Supaya lebih canggih icebreakingnya ikut CE aja Nah di setiap minggu ya ketukatanya ya Iya setiap minggu Dan itu pertemuan Jadi ada di kelas A, kelas B, kelas C gitu Jadi otak idenya tuh beda beda Nah tuh Kenapa ada interpretersifnya? Karena harus mikirin icebreaking Sesimpel itu ya Jadi harus mikirin icebreaking Tuh seseru itu Kalau kata Kak Emira tentang Budaya belajar di klaster CE Nah kalau tadi sudah di notice ya Aku highlight banget tuh kata-kata Kak Emira Kan banyak prakteknya Nah berarti kan aktivitas di CE apakah sepadat itu Gimana nih menurut kakak ketua kelas katanya Ayo Paling ganteng di minus kita Jadi saya lagi sendiri Aku merasa diskriminasi Mungkin kalau pertanyaannya padat atau enggak Mungkin bisa dipaling bilang padat Bisa dibilang juga enggak Tergantung mungkin temen-temen sendiri Kalau mungkin dari aku yang udah Mungkin emang seneng kemana-mana Seneng ada event-event ikut-ikut Itu mungkin ya menurutku jadi Bukan padat tapi menyenangkan Meskipun itu capek ya Tapi kita menceritakan sebuah karya Kayak anggapannya kita di semester kemarin Ada IG Live 1 Ada IG Live 2 Ada webinar Mungkin kalau kita yang baru-baru suka Waduh ada Kayak gini nih Ada kesempatan nih Buat menjalani networking Menambah wawasan Mereka itu ya Enggak padat-padat amat Karena itu worth it gitu Oke Jadi something yang worth it Kalau menurut kakak kelas kita ya Arjun disini ya Apakah itu worth it menurut UC People Apakah UC People sudah penasaran Itu worth it apa enggak Langsung aja join gitu kan Karena kalau kita join Kita bisa langsung experience-nya langsung gitu kan Kayak kakak Arjun cerita Itu worth it kok itu seru kok Nah gimana menurut kamu Kalau kita dengerin sudah tentang culture Sudah tentang kurikulum Sudah tentang semuanya gitu kan Apa nih yang kurang Nah Yang kurang adalah Kita harus tanya lebih detail nih Tentang masa depannya di CE Itu kayak apa gitu kan Apakah kita belajar di CE itu cuma-cuma gitu kan Cuma di kuliah aja Abis itu enggak kepake lagi Kayak mitos-mitos Star attack yang sering bertebaran gitu kan Di luaran kan Nah apakah CE itu Seperti tagline-nya Get hired before graduation Apakah benar-benar membantu mahasiswa Untuk mempersiapkan masa depan Yang dimulai dari magar Kalau menurut Bu Cici nih gimana Jadi kalau menurut kita ya Di sini sebagai teman-teman Yang udah warning Kita bagaimana Dari awal CE terbentuk Sampai dengan saat ini Yang dirasain teman-teman Bukan hanya teman-teman Yang berproses saat ini di CE Tetapi ada teman-teman yang Next-nya adalah Kita melihat mereka Menjadi seseorang Sosok yang Dimana di sebuah industri Itu menjadi orang Yang punya nilai itu tadi Nah pada saat kita ngomong Get hired before graduation Itu adalah suatu proses Dimana teman-teman Akhirnya percaya Confident nih Dimana mereka menjadi seseorang Yang pada saat mereka Belum menyentuh Karena Kalau mungkin di tempat-tempat lain Mereka Baru berprosesnya Itu ada pada saat mereka Keluar kuliah Mereka baru bingung nih Eh aku mau kemana ya Aku mau di industri mana ya Tapi pada saat mereka ini Katakanlah di semester 4 Yang kemudian udah digodong Tidak ya Sedemikian rupa Pada saat di semester 6 Mereka hanya kemudian Menentukan langkahnya mereka Dalam pengertian Menentukan langkahnya mereka Mereka udah siap Aku udah tahu Ini dream company Seperti apa nih Dan pada saat mereka sudah Satu step Kalau kita bilang Satu step untuk Berani nggak Berani Yuk melangkah Kita temenin Kekberang melangkah Pada saat mereka udah melangkah itu Dan mereka berproses Dan ternyata ada satu Hal yang luar biasa Buat kita sendiri pribadi adalah Pada saat mendengarkan mereka Bu Apa Kita diterima Itu adalah sesuatu hal Yang luar biasa Yang mungkin Buat kita pribadi Tim di sini itu Gak Mungkin Biasa aja Diterima� seep Tapi buat kami pribadi Di sini, itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka benar-benar tahu tujuan. Aku mau ke mana? Dan lebih hebatnya lagi pada saat mereka get higher before graduation dan itu terjadi. Bahkan banyak teman-teman yang baru berproses dua bulan, mungkin tiga bulan, tempat mereka menjalani proses untuk magang. Mereka kemudian udah di offer. Nah, itu adalah satu step yang menurut saya luar biasa satu lagi. Pada saat mereka melangkah untuk diterima, kemudian tiga bulan kemudian, step mereka udah dilamar lah. Katakan-kata kalau Monica kan gitu dilamar gitu. Itu berarti kamu udah one step ahead bahwa kamu, Wow, kamu udah punya nilai yang kita bisa katakan. Nilainmu itu bukan hanya sebagai seorang yang bisa profesional kerja. Tapi kamu udah bisa mengatakan bahwa punya nilai kompensasi yang lebih. Nah, itu yang kemudian kita masuk step satu lagi adalah pada saat itu. Dan mereka datang ke kita lagi pada saat dia selesai magang. Bu, Pak, gitu kan. Saya dapat offer. Saya ambil atau enggak. Dan kita akan selalu bilang adalah, take it. Ambil ini. Itu adalah suatu kesempatan emas kalau kita ngomong itu golden ticket nih. Golden ticket tuh untuk bagaimana. Kemudian mereka melangkah yang lebih lagi adalah, lihat nih, mereka membuktikan bahwa ternyata sebelum kamu menyelesaikan kuliah kamu, kamu sudah memiliki namanya mimpi yang memang sudah jadi nyata. Kalau kita bilang itu jangan mimpi, tapi mimpi. Karena mimpi itu direalisasikan, mimpi kamu nggak bangun dari tidur. Sudah gitu aja. Nah, tuh ya. Belajar kosa kata baru. Bermimpi. Jangan mimpi ya. Kalau ngimpi beda cerita menurut CE. Nah, keren sih. Kalau emang sampai kita bisa menjadi salah satu dari kisah itu gitu kan. Bisa dibayangkan sekarang aja Mardu udah membayangkan kayak sekeren itu ya gitu kan. Kisah cerita kita yang bisa kita banggakan. Buat diri sendiri itu bangga. Apalagi buat yang lain gitu kan. Nah, itulah CE ya. Jadi kalau misalnya aku tuh bingung ya masa depanku tuh mau kayak gimana habis dari CE, habis kuliah ini. Nah, CE mungkin bisa jadi teman curhat kamu lagi-lagi. Teman curhat kamu gitu kan. Teman kita berproses bersama sebelum kita lulus. Lulus jadi kita sudah punya masa depan kayak yang dikisahkan. Semoga deh kita-kita semua ya menjadi salah satu dari kisah itu ya. Kisah yang selalu dibanggakan gitu kan. Dan saking apa ya. Kalau ngomongin value gitu kan ya. Value yang selalu ditanam-tanamkan. Jadi kalau ibaratnya tadi diomongin gitu kan ya. Value ini tuh gak cuma value yang kita siap menjadi profesional. Tapi value yang benar-benar punya daya saing ya Bu ya. Nah, value yang punya daya saing. Nah, kalau itu tentang get hired before graduation ya. Kalau sekarang aku mau tanya ke mahasiswanya aja ya. Supaya lebih afdol ya. Kalau tadi tadi tanya sama dosen-dosen fasilitatornya. Sekarang kita langsung tanya ke mahasiswanya. Kak gak seru deh kak. Kalau gak dari mahasiswanya langsung ya. Ini yang jujur ya kawan-kawan sekalian ya. Kalau ngobrol ya HA. Jujur banget ya. Nah, kalau dari teman-teman sekalian itu gimana dong spill dikit aja ya. Tentang gimana sih kalau CE itu selama kalian sudah mengikuti klaster ini. Berproses bersama untuk mempersiapkan tagline yang kalian harus eksekusi bersama-sama itu kayak gimana sih. Mulai dari siapa dulu nih. Jangan mimpi Pak Arjun aja. Sampo kan? Satu-satu kok nanti tenang Jun. Ini adil-adil. Cover up saudara-saudara. Jadi kalau dari aku dalam persiapan. Mungkin aku emang dari awal itu belum orang yang, Oh aku habis ini kesini, habis ini kesini, habis ini kesini. Aku lebih ke orang yang, habis ini kemana ya gitu. Tapi setelah aku masuk CE, aku disadarkan sama Bapak Ibu dosen. Meskipun Bapaknya sekarang, Pak Im sekarang sudah tidak ya kan. Sudah disadarkan. Kalau kamu gak mikirin dari sekarang, kamu mikirin dari kapan. Setelah diberikan kayak tugas-tugas yang menuntun kita untuk, Hari ini kamu mau ngerjain apa? Apa yang kamu ngerjain di depan? Dan goal semua apa? Jadi kepikiran, Oh iya ya kalau gak dari sekarang, dari kapan? Kalau aku tinggal kita nanti udah lulus, baru mikir, Waduh ternyata kalau aku pengen pekerjaan ini ternyata kompetensinya harus ini, ini, ini. Dan aku kurang yang ini. Nah kalau itu pasti udah terlambat. Pasti udah ada teman-teman kita yang lain yang sudah mempersiapkan dari awal. Yang sudah memenuhi semua kompetensinya. Pasti kita kalah dengan itu. Nah kita mungkin disadarkan dari sekarang. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin tipenya sama kayak aku, Mungkin apaan sih masih lama lah, masih lama, nyantai dulu, nyantai. Kita main-main aja dulu. Ini tipe-tipe mahasiswa SKS ya. Oh iya. Bahasis tersebut malam. Ini ini ya. Tapi di CM mereka bertobat kayaknya. Tahu-tahu kayak gini bertobat di CM. Setelah mendapatkan sebuah curahan rohani. Tersadarkan akhirnya. Ya mungkin gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sama kayak aku, ya mungkin siap-siap aja. Jangan lupa dipastikan masa depannya pengen kemana, ke arah mana. Jangan asal yaudahlah kasih nanti dapat. Nah itu jangan teman-teman. Kalau dari yang gitu. Mungkin dari yang lain. Silahkan dari kakak yang ujung dulu mungkin. Oke boleh. Jadi kalau tadi Arjun tipe orang yang bingung. Aku tipe orang yang punya pandangan. Oke. Kebalikannya. Kebalikannya. Tapi di CE ini apa sih yang membantu? Karena aku udah punya pandangan. Kembali lagi yang tadi dikatain sama Bu Cici. Berproses. Nah untuk masuk ke tujuan atau target kita yang awal tadi. Kita juga perlu berproses. Di CE ini mungkin aku punya target masuk perusahaan ini. Kalau misal aku nggak masuk CE. Aku bingung. Ya apa caranya aku bisa mengenal perusahaan ini? Ya apa aku tahu bidang-bidang perusahaan itu apa aja? Ya kan. Jadi menurut aku sangat-sangat membantu gitu. Untuk berproses intaji. Gimana lebih dekat dengan sebuah perusahaan. Gimana cara menghadapi perusahaan. Bidang-bidangnya. Terus juga di CE tadi menerapkan pembelajaran yang beda dari biasanya. Yang lebih disiplin kayak gitu. Itu sangat-sangat membantu aku sih secara pribadi. Ya. Jadi persiapan dari dini ya. Sejak dini. Nah. Kalau dari kakak yang satu ini gimana kak? Sebenernya aku ambil sama-sama kak Elisa. Aku tuh lebih ke menghargai sebuah proses ya. Maksudnya ketika di proses ini. Kalau di klaster CE dengan project. Itu aku banyak kenal orang baru. Insight insider. Apalagi kan. Ini kan dari semua jurusan. Ada IBM. Vcom. Terus lagi itu. Akutansi dan yang lain gitu. Itu akan sangat membuat aku kayak. Oh ternyata. Kalau insight dari orang kayak gini kayak gini ya. Berarti. Itu kayak ngelatih diri aku. Kalau harus bisa menghargai pendapat orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Sebenernya. Pas. Aku beli cerita nih ya. Boleh. Boleh. Curhat juga boleh. Kayaknya ini. Jadi aku sebut. Jadi supervisor public relations. Seperti tadi. Ada event kita di. Event current experience. Itu pertama kali yang virtual gitu kan. Itu jujur banget. Pas waktu aku itu. Jadi supervisor. Walaupun aku dari mahasiswa Vcom. Tapi aku belum pernah nih. Jadi PR di event tuh kayak gimana. Jadi dengan bantuan teman-teman aku. Dari anggota-anggota aku yang. Oh kayak gini kayak gini. Oh ternyata. Kontribusi satu sama lain itu. Sangat membantu ya. Gak cuma. Walaupun jadi supervisor. Itu harus kayak. Kamu harus gini kayak. Enggak. Tapi. Aku menerima semua pendapat. Dari teman-teman aku. Itu juga. Membantu aku banget sih. Jujur. Jadi kayak. Walaupun basicnya Vcom. Tapi gak semuanya. Tentang PR. Tapi dibantu dari teman-teman itu. Iya. Itu ya. Mohon maaf. Tapi sebelumnya. Kakak Arjun. Kayaknya merasa. Terintimidasi sekali ya. Gimana sistem SKSnya. Semuanya sudah siap kok. Sudah siap. Tapi kan sudah kan. Bapak Arjun sudah kan. Sedikit tertobat kan. Baik. Sudah dipersiapkan dong. Langkah untuk ke depannya. Siap dong ya. Untuk get tired before graduation. Sudah ditage nih. Sudah-sudah. Siap dong. Siap dong. Kalau gitu. Itu kan tadi. Tentang CE testimoni. Jujur dari mereka ya. Kalau motivasi awal. Dari teman-teman mahasiswa. Saat memilih CE itu. Kenapa sih. Kadang kita suka ditanyain. Alasan. Sama orang-orang Indonesia. Kalau kita memilih sesuatu. Kenapa pilih itu. Kenapa tuh. Silahkan dari kakak yang ujung aja. Oh. Kakak yang ujung ya. Yang ujung lagi. Kakak Elisa namanya. Oke. Kalau motivasi. Aku untuk masuk CE itu. Pertama. Aku dengar. Bisikan jelek dulu nih. Apa itu. Jadi bisikannya itu. Kan banyak nih. Kita itu ambil SKS aku ya. Terutama. Banyak banget. 24 sekitarnya. Terus. Itu. Kan cari. Raster yang. Apa ya. Yang ringan. Tapi bermanfaat. Gitu. Oh. Terus. Aku kan tanya nih. CE itu gimana. CE itu gimana. Katanya. Gini. Oh. Kalau cari yang ringan. Jangan CE. Katanya. Oh no. Oke. Boleh didengarkan. Dengan seksatu. Itu awal ya. Misikan pertama nih. Terus. Aku. Optimis aja nih. Tidak mendengar bisikan-bisikan itu. Akhirnya aku. Coba. Masuk. Oh. Milih. CE. Akhirnya aku. Di awal itu. Mungkin. Di awal. Kan belum tahu nih. Masih awal itu. Oh. Gini. Aku pikir berat ya. Karena kan sangat-sangat. Berat keuju. Pada. Profesional. Dan perusahaan. Kayak gitulah. Intrapreneur. Lalu. Seiring berjalannya waktu. Ternyata. Gak seberat yang. Masyarakat. Masyarakat UC. Masyarakat UC. Masyarakat UC lebih cepatnya ya. Masyarakat UC. Masyarakat UC lebih cepatnya ya. Gimana itu? Ehm. Kalau ditanya gimana. Ehm. Itu lebih ke. Karena. Aku. Suka banget ya. Potensi yang dalam diriku ini. Bantu. Dibantu untuk dikembangkan. Nah. Jadi. Ternyata. Bener-bener. Motivasi. Yang aku. Ehm. Kalau di luar. Kayak gitu. Tapi aku. Mikirnya itu. Oh. Kalau. CE. Tentang Intrapreneur. Dan Profesional. Harusnya. Sesuai sama. Passion Co. Kayak gitu. Ternyata memang. Membantu kita. Untuk. Ehm. Mengembangkan passion. Jadi. Kayak. Event-event tadi. Ada webinar. Ada. Membantu. Mengembangkan diri. Selain mengembangkan diri. Juga. Memiliki pengalaman. Yang lebih luas. Kayak gitu. Oke. Itu dari kakak. Elisa. Kalau selanjutnya. Dari kakak Emira. Mungkin. Oke. Motivasinya. Di awal. Sebenernya. Aku memang. Udah melihat ke Ciki. Karena memang. Kebetulan. Bapakku. Juga karimah perusahaan. Jadi kayak. Mungkin. Aku pengen. Nurusin aja. Terus. Terus. Habis itu. Aku sempet nih. Ya huruf haranya itu pasti ada lah ya. Ya. Cluster itu pasti ada. Tapi aku tuh kayak. Mencoba. Terus akhirnya aku tanya. Kak Tingka. Dari tahun 2017. Kalau gak salah. Kak. Mereka. Mereka kayak kecil apaan. Tesimoni dong. Atau kayak gitu. Terus. Mereka bilang. Banyak banget. Mulai dari etika ini. Dan itu kayak. Jujur. Kalau tesimoni dari aku itu. Aku udah penilai plus dari perusahaan aku. Itu yang buat aku kayak. Oh wow. Gitu ya. Ternyata. Pengaruh ya kak. Pengaruh banget. Kalau memang kamu tujuannya dari. Menjadi. Sebagai. Karyawan perusahaan profesional. Kayak gitu. Jadi kayak aku termotivasi. Karena aku juga. Karater orang yang harus belajar. Dari orang dulu. Sebelum jadi seseorang. Wess. Quotes of the day nya. Kalang di catet ya guys. Harus belajar. Jadi seseorang dulu. Sebelum belajar dari orang. Aduh. Kalau dari CE itu. Langsung ngobrolin tentang. Ini ya. Experience nya. Jadi gak ngomong tentang janji. Tapi ngomong tentang experience nya. Kalau aku langsung dapet nilai plus sih. Dari perusahaan aku. Wah. Langsung. Apa lagi kata yang bisa kita banta guys. Jadi segitu kan. Kalau dari kakak Arjun. Gimana kakak Arjun? Gak punya motivasi. Jangan. Jangan ya guys. Siapa tau. Motivasi kalian sama kayak Arjun nih. Oh iya. Saya itu sedikit-dikit diangkat. Jangan dijatuhkan. Mohon maaf. Kalau aku sih. Dari dulu motivasinya gini. Meskipun aku bukan orang yang terarah. Tapi aku tau. Setelah aku lulus. Aku mau bekerja terlebih dahulu. Tapi belum tau bekerjanya dimana. Jadi waktu itu. Waktu ada pengumuman. Ada mata kuliah interdisiplina. Dan harus memilih. Jujur lah. Pertawanya gak tau. Awalnya gak tau kan. Memilih mana. Kok banyak yang menari. Kayak famous menari. Karena pengennya punya usaha sendiri. Gitu kan. Terus tuh gak entrepreneur. Langsung gitu. Tapi karena. Melihat. Kekayaannya gak punya modal. Butuh kerja dulu. Buat membeli modal. Ya udah. Kenapa gak sekalian. Kita belajar. Gimana cara. Jadi karyawan yang baik. Bisa-bisa membeli modal gitu. Jadi akhirnya. Aku memilih CE dulu lah. Jadi belajar dulu. Jadi karyawan yang baik. Gimana caranya. Mengupgrade. Dan mempelajari ilmu. Dari orang lain. Kalau semisal kita. Dari awal langsung. Bikin usaha sendiri. Pastikan. Lebih susah. Kalau semisal kita. Bekerja dulu. Kita. Istilahnya. Curi ilmunya dulu. Cari koneksinya dulu. Pasti akan lebih mudah. Itu yang saya pikirkan. Wow. Betul ben ya guys. Ya. Bapak ketua hari ini. Agak ini ya. Wais. Pemikirannya agak bagus. Mungkin. Buat temen-temen. Yang punya pemikiran yang sama gitu kan. Aku tuh tau. Aku mau kemana. Aku tuh punya dream company. Tapi aku gak tau. Harus melangkah kayak gimana gitu. Nah. Sama kayak Arjun. Motivasi Arjun. Mungkin bisa ditiru. Untuk join di CEA. Terakhir ya. Terakhir nih. Buat yang udah kayak. Wah ini. Cluster ku banget sih. Wah. Aku cocok banget sih. Nah. Ada nih guys. Contact person. Yang mungkin bisa kalian hubungi gitu kan. Untuk tanya-tanya lebih lanjut. Jangan kakak-kakak yang nampang di depan. Nanti bingung kakak-kakaknya ditanyain gitu kan. Langsung aja tanya ke contact person yang official. Nah. Gimana tuh Bu. Kalau gimana kita mau masuk CEA. Apa ada syarat khususnya. Gimana kalau Bu Abi. Oke. Kenali kita lebih jauh. Lewat UC underscore corporate entrepreneurship. Disitu kalian bisa tau nih. Lebih jauh lebih dalam lagi. CE itu ngapain aja. Ada mau tau tentang seputar ya. Seputar dunia perkaryawanan mungkin. Atau mungkin yang memotivasi diri kalian. Kalian juga bisa cek disitu. Banyak banget insightnya kita masukkan disitu. Dan. Apa sih syaratnya. Syaratnya adalah. Semes terempat. Yang pastinya. Kemudian join mulai dari semester empat kan. Dan. Dari semua. Jurusan. Jadi kita gak membatasi hanya. Jurusan ini aja atau itu aja. Enggak. Jadi. Apapun jurusan kalian. Silahkan bisa gabung disini. Dan. Terakhir sih. Kalau. Dari saya. Are you ready? To get hired before graduated? So. Kenapa ragu? Both join with us. Iya. Keren ya. Sudah. Sudah. Tolong dicatat ya. UC underscore corporate entrepreneurship. Nah. Jangan sampai salah alamat. Gak bakal ketemu. Gak bakal dijawab. Kalau salah alamat. Soalnya ya. Nah. Untuk lebih. Kenal lagi. Dari tadi. Kita sudah seru-seruan ya. Kayak Bapak Arjun. Sampai komplain. Kenapa saya harus. Teredahkan terus. Gitu kan. Karena kalau. Marda pribadi. Duduk disini. Ngeliat sebentar aja. Bondingnya emang. Bener-bener. Terasa banget. UC people. Jadi buat yang pengen. Dapet koneksi. Gak cuma koneksi aja. Tapi bonding yang lebih gitu. Atau apa ya. Bu Cici ya. Atau. Ikatan asmarah loh. Itu bisa. Kita bakal tes dari hari ini ya. Kita bakal tes singkat gitu kan. Apakah mereka sekompak itu ya. UC people. Ada mini challenge. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian gitu ya. Nah mini challenge ini jawab cepat judulnya. Oke. Berkaitan dengan CE pastinya. Jadi. Ini bahasa CE banget. Kalau aku tau ya. Ini aku tanya dari intel aku. Soalnya. Aku tanya dari intel aku. Ini berkaitan dengan CE gitu kan. Jadi. Kalau gak kompak. Langsung aja. Kita klarifikasi langsung ya. Hari ini juga. Karena harusnya mereka kompak banget. Harusnya ya. Jawab cepat. Di habis. Aku kasih pertanyaannya. Satu, dua, tiga. Harus langsung jawab bareng-bareng gitu ya. Oke. Harus kompak. Siap. 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 Siap ya. Kalau kita klarifikasi alasannya. Kenapa. Kenapa lebih milih kalau Icebreaking dan pada Acebreaking. Kenapa kahli Icebreaking? Mengadamkan saya semua. Ayo dong. Ini kayaknya kore banget. Iya, iya iya. Langsung. Yang kalah Icebreakingảm. Gimana? Lejok atau kalah Icebreaking? Kenapa kalah Icebreaking? Kenapa kalah Icebreaking? Sebenernya belum pernah kena Lejom ya. Anak. Ini bukan waktu. Gitu. Gak pernah kena-kena Lejom. Tapi kenapa memilih kalah icebreaking? Karena lebih asik Bukan terlalu jadi mengejoikan itu Mungkin karena kalah icebreaking itu hukumannya asikasi Ada yang kemarin ada yang disuruh goyang bargo Siapa yang paling susah disuruh ngeraku materi Ya namanya juga hidup ya Dijalan disak-sak Saya pun hibur kiri Ya enjoy ya lama-lama ya Kalau udah kebiasaannya kalah icebreaking Apakah benar mitos kalau kalah icebreaking itu Yang kena kumbalnya emang ketua kelas ya? Itu sebenarnya tergantung teman-teman satu kelas ya Kebaikan kakinya ya Karena kebetulan teman-teman satu kelas saya Agak sedikit ya begitulah Kalau perbatalan itu ada kalah icebreaking Jadi untuk teman-teman sekelasnya Arjun Mohon didengarkan ya Surahan hatinya disini Jangan lupa nonton gitu kan Arjun curhat banget nih guys Oke itu ya Pertanyaan kedua Oke siap Webinar atau igilan? 1,2,3 Webinar Loh masalah Waduh-waduh anda yang satu beda nih Kenapa nih? Kenapa igilife? Igilife Mungkin lebih simple ya Maksudnya kayak Istilahnya kita dibagi dua nih Biasanya ada igilife satu sama igilife dua Tapi kalau webinar itu memang harus Relationnya itu harus kuat banget Tapi kalau igilife memang kita dibagi dua Dan kalau buat aku lebih mudah dibagi dua Untuk semakin kecil ya Iya Oke Itu ya Klarifikasinya Kalau webinar Kapan-kapan aja diklarifikasi Atau ikutin deh Ikutin webinar CE Sekali-sekali Itu ada Kita selalu posting dan selalu rutin gitu kan Ngadain webinar di Instagram kita Jadi pantau aja Instagram kita terus Di UC Underscore Corporate Intervenership Ikutin deh sekali-sekali webinar kita Gimana Atau tonton deh igilife kita Seru kok pasti Nah So Yang ketiga Nih ya Hahaha Sudah takut Gak beda yang gelapnya Gintau saya hebat ini sepertinya ya Ikigai atau Galup? Satu, dua, tiga Galup Gimana ini? Kenapa? Kenapa Bu Meli? Kenapa? Sebenernya ikigai dan galup ini Kayak Brelasi ya Meskipun beda Dalam artian gini Saya banyak menemukan Banyak temen-temen Atau UC people ya Yang nantinya akan join di CE Mungkin Di semester 4 Masih banyak yang belum tau ikigai Nah ikigai itu apa sih? Singkatnya itu adalah Passion anda itu dimana Kemudian Anda itu skillnya dimana Atau apa yang kalian bisa itu apa Kemudian digambungkan dengan Apa yang dunia butuhkan Dan nanti kemudian akan jadi profesi Nah Kebanyakan Banyak mahasiswa semester 4 itu masih Nggak tau Atau masih kayak mencari ya Mungkin kan Kita pasti akan selalu mencari jati diri ya Nah Masih belum tau that's why Biasa kita awali dengan ikigai dulu Kemudian kita lanjutlah Ada yang namanya tes galup Supaya apa? Kadang meskipun kita sudah merenung ya Meditasi kayak gitu Memikirkan ikigai kita apa sih? Tapi belum tau jawabannya Kadang muncullah si galup ini Suatu tes yang bisa membantu teman-teman Untuk mengupas kira-kira strength ku apa Tadi mungkin teman-teman sudah bahas ya Nah kira-kira itu Nah kenapa saya pilih ikigai? Karena mungkin buat saya itu first stepnya Dan nanti dilengkapi dengan galup Kayak gitu teman-teman Tapi mungkin menurut kawan-kawan yang lebih dominan Bu Meli Mereka lebih suka diuji daripada merenung Lebih suka ujian guys Jadi orang-orang CE ini Uji aja saya gitu ya Daripada saya harus merenung gitu ya Lanjut Nih ya Corporate atau family business? Satu, dua, tiga Corporate Hebat ya Kontak gak usah diklarifikasi Kita lanjut Corporate Atau start up? Satu, dua, tiga Corporate Iya Gampang banget ya kalo ini Kalo ini terakhir Start up atau family business? Satu, dua, tiga Start up Eh Gampang lagi Kurang, kurang, kurang Kurang ya Lagi, lagi, lagi Karir Expo Atau Innovation Design Thinking with Corporate Satu, dua, tiga Karir Expo Kenapa, kenapa Boleh dikasih alesannya Bu Audi mungkin? Oke Di Karir Expo mungkin kita lebih bisa melihat peluang yang lebih luas ya Kita bisa melihat Apa sih yang tadi kalo misalkan di Ikigai tadi Secara teorinya nih dunia membutuhkan apa sih kira-kira Nah, dari situ mungkin bisa mencerminkan nih kebutuhannya seperti apa Terus networkingnya juga bisa terbangun dari situ Jadi passionnya juga bisa terjawab tuh Kira-kira mau ke arah mana ya? Nah, oke tuh Karir Expo itu lebih nyata gitu kan Lebih besar, lebih luas gitu Oke Mau terakhir atau masih mau lanjut? Kayaknya semakin panas Jadi sih Arjun udah kayak Udah gini-gini dia Udah siap banget nih Jun Lanjut ya Jun Kita lanjut Terakhir deh terakhir Kayaknya ya Kasian banget nih Terakhir Ini harus kompak banget loh ya Penutup Corporate atau Entrepreneurship Satu, dua, tiga Corporate Entrepreneurship Yeay Yes Ini tadi obrolan kita Bersama klaster CE yang super seru gitu kan Jadi Corporate Entrepreneurship itu Sudah kita ulas sedetail mungkin Jadi buat kamu yang merasa Wah ini cocok banget nih sama aku Wah ini ngebantu banget Siti Langsung aja join di kontak person yang tadi UC underscore Corporate Entrepreneurship Dan see you in the class Bye bye guys Bye bye Terima kasih Terima kasih.